Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Usai bertemu dengan para petinggi dari tiga partai pendukungnya, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri. Bacaplas Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anis Rashid Baswedan bersyukur, Koalisi Solid dan Guyuk. Usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anis Rashid Baswedan Sabtu kemarin melakukan silaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Salim Segaf Al-Jufri. Pertemuan berlangsung di Pejaten Jakarta Selatan selama hampir dua jam. Usai pertemuan Anis menyatakan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan tetap solid. Anis menjelaskan dalam konteks ini solid adalah tidak perlu banyak bicara, tetapi kerap melakukan komunikasi di internal koalisi. Ya karena pertemuan ini terumumkan, maka jadi ketahuan kita ada pertemuan. Tapi jauh lebih banyak pertemuan-pertemuan yang tak terumumkan. Tapi bukan berarti tidak ada pertemuan, justru kita bekerja sangat solid. Dan ini dalam arti yang sesungguhnya. Jadi KPP ini insya Allah siap untuk menyongsong fase berikutnya. Sebelumnya pada Jumat 25 Agustus, pertemuan Baca Pres Koalisi Perubahan Anis Rashid Baswedan dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri CKS Bogor, Jawa Barat, menganulir isu keretakan koalisi. Anis Baswedan dan tim 8 diterima SBY di ruangan yang disebut sebagai ruangan bersejarah karena di ruang tersebut SBY membahas strategi memenangkan Pilpres dua kali, yaitu pada Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Demokrat Agustus Harimurti Yudhoyono tidak terlihat ikut dalam pertemuan. Usai pertemuan dengan SBY, Anis juga menegaskan bahwa koalisi perubahan untuk persatuan solid dan guyub. Anis menambahkan bahwa koalisi Partai Nasdem Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ini serius berusaha mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan lebih adil ke depannya. Kami merasa bersyukur bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini guyub, solid, dan insya Allah ini menjadi penanda bahwa pesan kepada masyarakat semua kita mengikutiarkan Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil, itu diselenggarakan, diusahakan secara serius oleh koalisi tiga partai ini. Paka Anis sudah mengantongi nama cawapres, Anis hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk kantong ke meja batiknya. Sekjen Partai Demokrat Tengku Rifki Harsya yang berada di sebelah kiri Anis pun ikut tertawa. Koalisi-koalisi memang masih punya waktu hingga 25 November untuk mendaftarkan cawapres dan cawapresnya. Dan hingga waktu itu terjadi, maka segala kemungkinan akan banyak terjadi. Ilustrasi saja, kawan-kawan barangkali bisa memahamin. Yang pertama sekali dideklarasikan sebagai cawapres siapa? Anis Baswedan. Tidak ada salahnya juga kalau Bung Anis juga barangkali memikir-mikirkan, bisa membesar saja, memberikan kesempatan pada kawan-kawan lain untuk mencawapreskan dahulu. kawan-kawan lain untuk mencawapresnya bisa saja. Tapi bisa saja, tanpa itu pun barangkali mungkin masalahnya akan segera mencalonkan. Jadi kemungkinan-kemungkinan ini masih terbuka.